Wuuu Hai guys, kembali lagi dengan saya Mehdi dari Toysculture Gimana guys, kabar kalian? Semoga kalian selalu ya guys Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi Hari ini akan mereview ini dia guys Miniscale dari merek Liberty 64 Yaitu mobilnya adalah Mercedes-Benz guys Nah ini kalau tidak salah rasanya ini Mercedes-Benz 30C Kalau tidak salah ya, lupa saya Di sini juga tidak kelihatan ada tulisan apa-apa sih Tahu saja ya, kita cek ya Ini untuk barangnya, dia seperti ini Di hadapannya itu ada tulisan Diverty 64 Dan tulisan Collector Digest Series Nah itu kelihatan mobilnya ya Di belakangnya juga ada siluetnya Untuk mobilnya, dari depannya seperti ini Di bagian belakangnya seperti ini Atasnya polosan Di belakangnya seperti ini Ada siluetnya ya, keren banget Dan di bawahnya, kita cek Nah di sini ada Liberty 64 H14 plus Nah di sini This product is accurate scale model and not a toy Di bawahnya, sama saja Hanya saja dengan berbagai macam bahasa Di sini Waking China Dan long term exposure dari sunlight or bright support light might cause damage Nah, jadi tidak boleh terkena paparan sinar atau ya Intinya harus ditempatkan di tempat yang aman dan tidak panas Oke, langsung saja ya Polosan banget Nah untuk box ini juga pertama kali saya yang review yang Liberty 64 ini Ya sekalian aja Pertama kali kita lihat Langsung kita gas Buka dulu Bungkusnya Lepas Bungkusnya kita sisihkan dulu Kita pasang balik Oke, ini ya guys Sudah terlihat lumayan jelas ya Untuk mobilnya Ini dia tipe-tipe seperti Vino 64 Dia ada akriliknya Dan ada karton luarnya Nah di sini untuk di bagian dalamnya Polosan aja ya Oke, defect itu Di kartusnya Di belakangnya ada siluet mobilnya Sama dengan di sini Langsung kita cek mobilnya Kita buka akriliknya Nah ini guys untuk mobilnya Jadi di sini terlihat ya Ada tulisan Liberty 64 Mercedes-Benz 300 CEL Dan ada lambang Mercedes-Benz Wih, keren banget ini Ada lambang Mercedes-Benz Dan juga ada siluet mobilnya Di sini Keren banget Dan di sini Untuk ditatakan akriliknya juga Tidak polosan ya Dia ada motif Seperti ini Keren banget Dari sini juga udah kelihatan ya Untuk mobilnya ya Keren ya Wih, klasik banget ini Buka gak ya Buka aja deh Kita cari OBMnya dulu Agak ngerisih Kalau ini Oke, udah lepas dari tetakannya guys Nah ini dia Untuk mobilnya guys Nah ini dia untuk mobilnya guys Ya jujur ya Kalau untuk Mercedes-Benz ini Saya agak ngeri-ngeri Sedap untuk Mereview dari Ikatnya Atau langsung kayak gini Karena Itu tadi Dia ada di depan ini Emblemnya ya guys Ini dibuat sangat detail banget Dan itu tipis banget guys Jadi Ih, takut banget Saya kalau untuk Reviewnya Takut patah aja Dan disini Kita cek ya Dari depan ya Disitu di grillnya Jelas Ada lambang emblem Mercedes-Benz tuh Warna hitam Dan di atasnya Ada emblem Yang berwarna silvernya Yang menggantung Seperti itu Grillnya bagus ya Dia ada Aksen jala-jala nya Di dalam Untuk lampunya juga Dia sudah bagus Detailnya mika Dibuat Berwarna putih Dan untuk lampu sennya Dia berwarna oranye Dan ada disini Seperti Nomornya Misalnya 300 sel Dan ini untuk bahannya Kayaknya die-case nih guys Kalau untuk yang bagian Chrome-nya ini Ya, kayaknya die-case Untuk bodinya pun Ya, die-case Ini bobotnya agak berat Dia soalnya Untuk kita lihat Untuk bagian depan Ini keren banget Agak kekiri sedikit Dia ada disini juga Lampu sennya Warna oranye Wow Nah, disini kita lihat ya Untuk detail Di Rims-nya Atau di velg-nya Di velg-nya itu dia Kelas banget ya Ini Velg-nya lumayan nih Bisa Bisa rolling Dia disitu Rims-nya guys Kalau kalian lihat Ada lambang Mercedes-Benz-nya Keren banget ya Di depan dan belakang Ukuran Rims-nya pun sama Sepertinya Dan ada garis Yang Melintang Sepanjang Disini Memotong bodinya Dari depan Sampai ke belakang Berwarna silver Wih Ini keren banget sih Nah Untuk disini Juga terlihat ya Untuk Spear-nya Spear-nya juga Bukan kaleng-kaleng guys Ini untuk Bentukannya dia Dibuat bagus banget Ini Dan Apakah ada reflektor Oh Oh ada reflektornya guys Entah itu ada reflektornya Tapi kan warnanya memang Chrome ya Jadi Memang Bentukan Kaca Seperti itu Dan disini Untuk di handle Pintunya Di depan dan belakang Itu dibuat Aksen chrome juga Kita lihat Ke bagian Agak belakang Disini ada lagi Aksen berwarna Agak orange Seperti itu Kemungkinan juga Lampu sennya Di bagian belakangnya Kita bisa lihat guys Nah keren ya Untuk bagian belakangnya Itu untuk Lampunya juga Sudah mica guys Warnanya juga Real banget Dibuatnya Dan disini Ada lambangnya 300 cell Ada emblemnya Mercedes band Dan ada Disitu 6.3 Keren ya Dan kelihatan juga Ada kenal potnya Dua disitu Ini juga Untuk Bagian chrome Ini juga Sepertinya sudah Metal Kita lihat Ke bagian sini Nah di bagian Sininya Agak berbeda Dari yang Di sebelah sana Dia di bagian belakangnya Ini ada Seperti Ini sih Seperti Antena radio Sepertinya warna Chrome ini Untuk disininya Sama Ada garis Silvernya Yang melintang Dan yang agak Berbeda Saya lihat Disini Di bagian Sebelah Sini Sepertinya Tidak ada Spion ya Jadi spionnya Apakah memang Hanya di sebelah kiri Spionnya Hanya di sebelah kiri Ya Sebelah kiri Disini Tidak ada Memang Seperti itu Kurang tahu Juga saya Nah langsung Kita lihat Di bagian Atasnya Ini polosan Aja Polosan Nah Kalau kita lihat Kedalamnya Ini Lebih 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 Pasti Untuk Di dalamnya Oh Kerjanya Agak Buram Jadi Tidak Terlalu Terlihat Jadi Untuk Di dalamnya Untuk Detail Interior Interior Itu Berwarna Merah Sampai Ke Dashboard Nya Kesininya Juga Wow Keren Jadi Di Setirnya Itu Berwarna Merah Tapi Di bagian Tengah Tengah Nya Mereka Tidak Lupa Menempatkan Ada Emblem Mercy Disitu Keren Sih Untuk Detail Terlihat Dan Juga Disini Memang Keren Guys Detailnya Disini Juga Tidak Lupa Mereka Menempatkan Kaca Spion Di dalam Untuk Detail Di dalamnya Guys Keren Banget Jadi Tidak Hanya Polosan Warnanya Memang Merah Semua Tapi Mereka Tidak Lupa Membuat Model Detail Di Dalam Jok Nya Itu Ada Garis Garis Seperti Itu Keren Untuk Mobil Seperti Ini Kecil Banget Tapi Mereka Bikin Detail Kaleng Kaleng Keren Ya Keren Banget Nah Kita Coba Oh Kedepan Sini Juga Lupa Saya Bahas Tadi Jadi Itu Ya Ada Keliatan Untuk Apa Namanya Untuk Wiper Dan Dia Tidak Hanya Dibuat Polosan Nempel Di Kaca Entah Seperti Apa Dia Dibuat Memang Berbentuk Part Itu Guys Yang Ditempel Ke Atas Bodinya Mantep Banget Nah Untuk Di Bagian Bawahnya Kita Cek Nah Disini Ada Tulisan Liberty 64 Di Bawahnya Mercedes Band 300 L 6.8 Dan Disini Untuk Aksen Aksen Dibawahnya Tidak Polosan Aja Dan Juga Dibuat Itu Untuk Kenal Pot Sampai Kenal Pot Dibuat Warna Silver Keren Dan Yang Pake Baut Disini Jadi Kalau Kalian Mau Buka Enak Banget Oke Itu Aja Yang Bisa Dibahas Dari Mobil Yang Keren Ini Mobil Keren 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 Untuk Ukuran Mobil Kecil Seperti Ini Dan Detail Nya Lumayan Dan Sesuai Dengan Harganya Oke Itu Aja Yang Bisa Saya Review Kali Ini Terima Kasih Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Menonton Videonya Jangan Lupa Untuk Videonya Jika Kalian Suka Silahkan Di Like Di Comment Dan Share Dan Juga Jangan Lupa Untuk Terus Dibantu Support Channel Ini Dengan Cara Di Subscribe Oke Itu Aja Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum See you Terima Terima